Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 22 Bertemu lagi dengan Seng Adik Menyaksikan orang itu makin gusar, Lim Hon Kim segera berpikir peduli amat apa maksudnya Lebih baik ku jawab dulu pertanyaannya itu, maka ia pun menyahut seraya manggut, sudah berhasil Belum selesai dan menjawab, lelaki itu sudah menggerakkan tangan kanannya melancarkan sebuah cengkeraman dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Kelima jari tangannya bagaikan senjata kaitan berusaha mencengkeram jalan darah kaku di pergelangan tangan kanan anak muda itu Lim Hon Kim menarik mundur pergelangan tangan kanannya dan meloloskan diri dari ancaman tersebut Gagal dengan cengkeramannya, kembali lelaki itu menegur dingin, siapa kau? Ternyata jawaban dari Lim Hon Kim barusan telah menyadarkan lelaki tersebut bahwa logat suaranya jauh berbeda dengan rekannya Dengan nada tenang Lim Hon Kim menjawab, aku dari Margaling, seharusnya kau mengerti sejak tadi bahwa aku bukan rekan sejawatmu Kurang ajar, bederbah, kau berani mempermainkan aku teriak lelaki buta itu murka Sepasang telapak tangannya kembali diayunkan bergantian melepaskan gempuran ke arah kereta Dasyat benar tenaga pukulan orang itu Bla'am bla'am mendiringi bentura nyaring yang memekikan telinga, tiang kereta yang terbuat dari kayu itu terhajar hancur dan beterbangan kemana-mana Diam-diam Lim Hon Kim merasa terperanjat sekali setelah menerima dua buah pukulannya dan merasakan betapa kuatnya tenaga pukulan orang itu Pikirnya, bila ditinjau dari sasaran pukulannya yang melemceng, jelas ya buta, buat apa aku layani orang cacat macam dia Dengan tangan kanannya ia sambut sebuah pukulannya dengan keras melawan keras, memanfaatkan peluang tersebut tubuhnya melejit ke udara dan meluncur turun di luar kereta Tampak bayangan manusia berkelebat kian kemari, tahu-tahu dari empat penjuru telah muncul tujuh-delapan orang lelaki bergolok yang mengepung Lim Hon Kim rapat-rapat Terdengar kusir buta itu berteriak keras, bajingan tengik ini jahat sekali, jangan biarkan ia lolos Melihat jalan perginya sudah terkepung rapat sementara musuh berhamburan datang dari empat penjuru, Lim Hon Kim sadar bahwa tanpa melalui suatu pertarungan yang sengit, mustahil baginya untuk meloloskan diri Maka sambil meloloskan pedang jin siang kiam dari balik bajunya, ia berkata dingin, saudara sekalian, ketahuilah bahwa senjata tak bermata, jangan paksa aku turun tangan, kalau tidak titik jangan salahkan jika terjadi banjir darah di tempat ini Kecuali si kusir buta itu, di sekeliling tempat itu terdapat pula delapan orang lelaki yang menghadang di empat penjuru Namun tak seorang pun di antara mereka yang bersuara, bahkan terhadap hardikan Lim Hon Kim pun mereka bersikap tak acuh dan seolah-olah tidak mendengar Lim Hon Kim mencoba mengamati situasi di seputarnya, ia menjumpai ke delapan lelaki itu mengambil posisi dengan kedudukan Pat Kua Ini berarti betapapun cepatnya gerakan tubuh Lim Hon Kim dan bagaimanapun ia berusaha berkelit, sulit baginya untuk lolos dari kepungan tersebut Terdengar si kusir buta itu berteriak keras, gunakan posisi Pat Kua untuk mengurungnya, hati-hati, bajingan cilik ini cukup tangguh Delapan lelaki bergolok itu tetap membungkam, tak kedengaran sedikit suara pun Dengan perasaan keheranan Lim Hon Kim berpikir, heran, kenapa mereka tetap membisu? Jangan-jangan mereka memang tak bisa berbicara? Kalau tidak masa terhadap orang sendiri pun mereka tak ambil peduli? Belum habis singatan tersebut melintas, mendadak terdengar seorang bocah lelaki menegur Toa ko buta, apa yang kau ributkan? Lim Hon Kim segera merasakan jantungnya berdebar keras Dia merasa suara itu sangat dikenalnya, ketika berpaling, tampak seorang bocah lelaki yang memakai pakaian ringkas dengan sebilah pedang tersoran di punggungnya berjalan keluar dari balik pintu gedung Lelaki buta itu pun berteriak cepat, apakah saudara Leong yang datang? Bagus, rupanya nada suaraku juga tak kau kenal hari ini aku si buta betul-betul pecundang di tangan Orang, sampai seorang bajingan tengik yang ikut Nyelunduk masuk pun ku bawa pulang kemari Macam apa bajingan tengik itu? Biar ku tengok sambil berkata bocah lelaki itu berjalan menghampiri Lim Hon Kim Meskipun orang itu masih muda usia namun kedudukannya di sana nampaknya cukup tinggi Serem tak kawanan lelaki bergolok itu menyingkir ke samping sambil memberi hormat Dengan ketajaman mata Lim Hon Kim yang dapat menembusi kegelapan malam dengan jelas ia kenali bocah lelaki tersebut sebagai Ye U Siao Leong, adiknya Kontan pemuda itu merasa dadanya seperti dihantam dengan martil berat Nyaris ia menjerit tertahan Sementara itu Ye U Siao Leong telah meloloskan pedangnya dari punggung sambil berseru Kalian mundur semua dari situ, akan ku tangkap orang ini sendirian Lim Hon Kim berusaha menenangkan kembali hatinya Lalu berpikir, kini, kesadarannya sudah dipengaruhi oleh obat pemabuk bikinan Chow Hwa Lo Jin Berarti ia telah masuk menjadi anggota perguruan Chow Hwa Berarti tak ada gunanya aku bertegur sapa dengannya sebab ia toh tak akan mengenali diriku lagi Untuk beberapa saat ia jadi sangsi dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya Sementara itu Ye U Siao Leong sudah mendesak maju sembari memutar pedangnya Bahkan dengan suara ketus menegur siapa kau? Lim Hon Kim tidak menjawab, dia hanya melototi wajah adik seperguruannya ini dengan sepasang mete melotot lebar Di pelototi seperti itu, Ye U Siao Leong segera naik darah Teriaknya penuh amarah Hei, kenapa kau pelototi aku terus? Tanpa banyak cincong Ye U Siao Leong maju ke depan sambil melepaskan sebuah tusukan maut Lim Hon Kim mengegos ke samping dengan cekatan Ia belum mau melancarkan serangan balasan Wah, bagus amat pedang milikmu itu teriak Ye U Siao Leong setelah memandang sekejap pedang di tangan Lim Hon Kim Ia mendesak lebih ke depan Sereet, sereet, sereet Secara beruntun ia lancarkan kembali tiga tusukan yang semuanya mengarah jalan darah kematian di tubuh lawan Kembali Lim Hon Kim berhasil melepaskan diri dari ketiga tusukan berantai itu tanpa berniat melepaskan serangan balasan Lama-kelamaan Ye U Siao Leong tercengang juga dibuatnya sambil langkat bahu ia membentak Kenapa kau tidak membalas? Aku ingin tahu sampai di mana kemajuan ilmu pedang yang berhasil kau capai Sahut Lim Hon Kim sambil tersenyum Jadi kau benar-benar ingin tahu keliayanku Ye U Siao Leong semakin naik darah Permainan pedangnya diperkencang secara tiba-tiba Ia mencecar dan mendesak lebih ke depan Jangan dilihat usianya masih muda Ternyata permainan pedangnya hebat dan ganas Cahaya pedang seperti sambaran petir di angkasa menyambar kian kemari Sesungguhnya dengan andalkan ketajaman pedangnya Lim Hon Kim dapat membendung semua serangan tersebut dengan kekerasan Bahkan mengutungi senjata lawan Tapi ia tidak berbuat begitu Pemuda itu selalu menghindar dan tidak membiarkan pedangnya bentrok dengan senjata anak tersebut Ketika dilihatnya kemudian bahwa ilmu pedang yang dimiliki adik seperguruannya ini mengalami kemajuan yang luar biasa pesatnya Pemuda kita merasa amat gembira Begitulah, pertarungan berlangsung dengan sengitnya Namun kedua belah pihak mempunyai jalan pikiran serta perasaan yang berbeda Kalau Lim Hon Kim lebih mengutamakan perasaan persahabatan dan kasih persaudaraan di mana ia selalu berusaha menghindar dan mengalah Maka sebaliknya jurus pedang yang digunakan Iye U Siao Leong semuanya ganas, keji dan mematikan Dalam waktu singkat kedua orang itu telah bertarung hampir 20 jurus Di tengah pertarungan diam-diam Lim Hon Kim memperhatikan keadaan di sekelilingnya Hatinya tiba-tiba tergerak setelah menyaksikan orang yang menonton jalannya pertarungan di sekeliling Arna makin lama makin bertambah banyak segera pikirnya Kalau aku mesti melayani pertarungan tersebut dengan cara begini Lama-kelamaan rahasiaku tentu akan ketahuan Berarti mustahil bagiku untuk membawanya pergi saat ini Tampaknya aku mesti mundur untuk sementara waktu sambil mencari kesempatan lagi untuk membeber keadaan sesungguhnya kepadanya Untung saja ia sehat dan selamat serta sudah menjadi anggota perguruan Chow Hoa Bun Rasanya tidak sulit untuk melacak kembali jejaknya di kemudian hari Berpikir sampai di situ, tiba-tiba ia mengubah taktik pertarungannya Dua serangan balasan segera dilancarkan Kedua jurus serangan yang digunakan ini merupakan gerak jurus dari delapan pedang menaga Tidak sakti sekalipun permainan jurusnya belum ia hafal betul Namun sudah lebih dari cukup untuk memaksa Yeo Xiao Leong mundur berulang kali Berhasil dengan kedua serangannya, Lim Hon Kim segera melejit ke udara Dengan dua-tiga kali lompatan ia sudah berada tiga tombak lebih dari Arna semula Sejak posisi Yeo Xiao Leong sudah berada di atas angin tadi Pengawasan dan penjagaan para jago di sekeliling Arna sudah makin mengendor Maka ketika Lim Hon Kim melancarkan serangan balasan sambil menerobos keluar dari kepungan Tak seorang pun di antara para jago yang sempat mencegat atau menghalangi kepergiannya Dalam beberapa kali lompatan saja bayangan tubuh anak muda tersebut sudah lenyap di balik kegelapan malam Waktu itu Yeo Xiao Leong sudah sama sekali terbelenggu oleh serangan balik yang dilancarkan Lim Hon Kim Menanti anak muda itu sudah pergi jauh, bocah ini baru teringat untuk melakukan pengejaran Pada saat itu Lim Hon Kim melakukan perjalanan sejauh 6-7 Li sebelum menghentikan larinya Setelah mengatur pernapasan, diam-diam ia menyusup balik dengan melalui jalanan semula Kali ini gerak-geriknya dilakukan dengan berhati-hati sekali Ketika berada 6-7 kaki dari bangunan tersebut, ia segera menghentikan gerakan Sambil bersembunyi di tempat kegelapan, diam-diam ia periksa keadaan di sekeliling tempat itu Dan mengingat-ingatnya di dalam hati, agar kedatangannya lagi di kemudian hari semakin leluasa Baru saja ia hendak beranjak meninggalkan tempat itu, mendadak terdengar suara derap kaki kuda bergema datang Di susul munculnya sebuah tandu kecil yang dikawal puluhan ekor kuda jempolan Rombongan tersebut langsung menuju ke arah bangunan Tergerak hati Lim Hon Kim menyaksikan hal itu, pikirnya, kalau dilihat dari gaya orang ini, jelas ia punya kedudukan terhormat Kalau dibilang orang itu adalah Chow Hologin, rasanya kok aneh? Masa tua bebangka itu menunggang tandu seperti perempuan saja? Belum lagi ingatan tersebut melintas lewat di benaknya, lagi-lagi terdengar suara derap kaki kuda yang ramai berkumandang datang Kali ini rombongan yang datang berjumlah jauh lebih besar daripada rombongan pertama Paling tidak terdapat dua puluhan ekor kuda yang berdatangan dengan kecepatan luar biasa Begitu tiba di dekat bangunan tersebut, rombongan penunggang kuda itu segera menghentikan kudanya dan dengan cepat menyebar keempat penjuru Dalam remang-remangnya kegelapan malam, terlihat kawanan penunggang kuda yang telah menyebarkan diri itu segera berlompatan turun dari punggung kudanya Tiga orang di antaranya segera tampil mengurusi kedua puluhan ekor kuda itu sementara yang lain dengan cepat menyembunyikan diri di balik kegelapan Menyaksikan adegan ini, Lim Hon Kim segera berpikir jika ditinjau dari situasi ini Jelas kawanan berkuda ini memang sengaja datang untuk mencari gara-gara tapi dari aliran manakah mereka berani amat menyatroni perguruan Chowabun Dari situasi dan gerak-geri kawanan manusia pendatang ini, Lim Hon Kim segera paham bahwa suatu pertarungan sengit segera akan berlangsung dan tak mungkin terlakan lagi Bila dilihat dari keberanian orang-orang itu datang membuat gara-gara, sudah jelas mereka bukan manusia sembarangan yang berilmu rendah Apalagi mengingat ilmu silat yang dimiliki Chow Hwa Lo Jin terhitung sangat tangguh, berarti juga pertarungan yang bakal berlangsung pasti keji, hebat dan sangat mengerikan Sebenarnya pemuda itu ingin segera beranjak pergi, tapi tiba-tiba ia teringat kembali akan Ye U Siao Leong Dapatkah bocah itu mempertahankan keselamatan jiwanya dalam menghadapi pertarungan sengit itu? Rasa khawatir dan cemas yang amat mendalam dengan cepat menyelimuti perasaan hatinya, sambil menghelah nafas pelan pikirnya Aku tak boleh pergi dari sini, aku harus tinggal di sini untuk mencarikan akal guna membantu adik Leong, paling tidak membuatnya lolos dari pertarungan sengit ini Saksikan bangunan gedung yang semula remang-remang di cekam kegelapan, kini sudah berubah jadi terang-benderang bermandikan cahaya Lim Hon Kim semakin tercengang pikirnya, sungguh aneh kejadian di sini, masa pertarungan baru dilangsungkan setelah menyulut lentera Sepenanakan nasi sudah ia menunggu di situ, namun belum juga terdengar ada suara pertarungan Sementara pemuda ini masih diliputi rasa cengang, mendadak dijumpainya ada empat orang bocah berbaju hijau yang membawa lampu lentera yang diangkat tinggi-tinggi Berjalan keluar dari balik gedung lalu berdiri di kedua belah sisi pintu utama Menyusul kemudian tampak belasan orang lelaki kekar, masing-masing menuntun seekor kuda jempolan, muncul pula dengan langkah lebar Di bawah cahaya lampu yang terang-benderang, terlihat dengan jelas pakaian yang dikenakan kawanan lelaki tersebut terdiri dari aneka macam warna yang berlainan Kembali Lim Hon Kim berpikir, kawanan manusia itu mirip sekali sebagai anak buah So Bon Giyok Hiong Atau mungkin orang yang berada dalam tandu kecil tadi adalah So Bon Giyok Hiong pribadi? Sementara ia masih termenung, tampak So Bon Giyok Hiong muncul dengan langkah yang amat santai Di belakangnya mengikuti seorang kakek berjubah pendeta dengan gambar patkwa Pertemuan Lim Hon Kim dengan Chow Hualo Jin pada malam itu hanya sekilas dan lagi dalam keadaan tergesa-gesa Kesan yang tertinggal dalam benak anak muda itu pun tidak terlalu mendalam Sehingga sulit baginya untuk memastikan apakah kakek tersebut adalah Chow Hualo Jin atau bukan Namun jika ditinjau dari dandanannya yang nyentrik tampaknya dugaan tersebut tak berakal keliru Terlihat So Bon Giyok Hiong terlibat dalam pembicaraan yang serius di depan pintu gedung dengan kakek itu Tak lama kemudian terlihat gadis itu naik ke dalam tandunya Si kakek membungkukan badannya memberi hormat Menanti So Bon Giyok Hiong sudah lenyap dari pandangan mata Ia baru pelan-pelan membalikan badan dan masuk ke dalam gedung Tak lama kemudian, semua cahaya lentera di dalam gedung dipadamkan Suasana pun dicekam dalam kegelapan Sementara itu kawanan jago yang bersembunyi di empat penjuru telah bermunculan dari tempat persembunyiannya Melompat naik ke kuda masing-masing lalu beranjak pergi menuju ke arah mana mereka datang Suatu pertarungan besar yang kelihatannya tadi sudah hampir meletus Kini turut lenyap tak berbekas Diam-diam Lim Hon Ki menghela nafas panjang Pikirnya, So Bon Giyok Hiong benar-benar hebat Bila dilihat dari sikap tunduk dan hormat yang diperlihatkan Chow Hwa Lo Jin nampaknya tua bangka itu sudah berhasil ditaklukan So Bon Giyok Hiong Tiba-tiba ia teringat pula pada Li Tiong Hwi yang berhasil merebut kedudukan Bu Lim Beng Cu Tampaknya kedua belah pihak sudah saling berhadapan dan suatu pertempuran habis-habisan telah berada di ambang pintu Dalam keadaan begini, bayangan wajah So Bon Giyok Hiong maupun Li Tiong Hwi serasa memenuhi benaknya secara bergantian Hampir boleh dibilang ia dibuat bimbang dan tak tahu ke pihak manakah ia harus berpaling Setelah berpikir beberapa saat, ia pun berkesimpulan bahwa pertempuran yang akan terjadi ini selain dibebani dendam kesumat pribadi Juga bermakna perebutan nama, kedudukan serta kekuasaan segelintir manusia Atau dengan perkataan lain posisi perguruan Chow Hwa Bun dalam keadaan demikian merupakan posisi kunci yang akan menentukan pihak manakah yang lebih unggul dan kuat kekuatannya Bila ditinjau dari kehadiran So Bon Giyok Hiong tengah malam begini dengan disertai kawanan jago tangguh Jelas ia berniat menggunakan kekerasan apabila usahanya secara baik-baik gagal Andai kata Chow Hwa Lo Jin tidak setuju mendukung pihaknya Ia pasti akan berusaha musnahkan segenap kekuatan perguruan ini sebelum terlanjur dimanfaatkan pihak Li Tiong Hwi Sementara Lim Hon Kim masih berpikir, mendadak terdengar lagi suara derap kuda yang ramai bergema tiba Disusul kemudian tampak sebuah kereta kuda yang sangat indah dan mewah dengan diiringi lima lelaki kekari yang menunggang kuda jempolan bergerak mendekat Untung tempat persembunyian Lim Hon Kim cukup rapat dan tertutup Belum habis ingatan kedua melintas dalam benak pemuda itu, rombongan tadi telah tiba di depan mata Kereta mewah itu berhenti persis di depan pintu gerbang bangunan itu Bersamaan dengan itu dari balik kereta muncullah sesosok bayangan cantik yang bertubuh semampai dan bergaun indah Lim Hon Kim merasa kenal betul dengan bayangan indah itu Dia memang tak lain adalah Li Tiong Hwi, ketua bulim saat ini Dengan didampingi beberapa orang lelaki berbaju hitam, Li Tiong Hwi langsung berjalan masuk ke dalam gedung Di luar pintu hanya tinggal dua orang saja yang berjaga-jaga Setelah tertegun sejenak anak muda itu segera paham apa sebenarnya yang telah terjadi Jelas posisi perguruan Chong Huabun sudah merupakan posisi kunci yang maha penting bagi dua pihak yang berseteru Dan kini kedua belah pihak sama-sama berusaha membujuk partai itu agar berpihak ke arahnya Berarti pula Soe Bon Giok Hiong sudah bertindak lebih cepat daripada pihak Li Tiong Hwi dalam usahanya menggaet pihak Chong Huabun Hal ini juga menandakan bahwa posisi Li Tiong Hwi saat ini berbahaya sekali Berpikir begitu, Lim Hon Kim segera membatin Aku mesti mengabarkan keadaan ini kepada Li Tiong Hwi Agar ia mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan Buru-buru ia kerahkan ilmu menyampaikan suaranya berseru kepada dua orang penjaga di depan pintu itu Saudara berdua harap kabarkan kepada Beng Cu secepatnya agar berhati-hati di dalam gedung Dari arah datangnya suara peringatan tersebut, kedua orang penjaga itu segera mengetahui arah sumber suara tersebut Namun mereka tidak menegur ataupun melakukan pencarian Melihat itu, Lim Hon Kim berpikir lagi, Li Tiong Hwi betul-betul seorang pemimpin yang berbakat Cukup dilihat dari ketenangan dan kemantapan yang diperlihatkan dua orang penjaga keretanya Sudah bisa disimpulkan bahwa ia memang luar biasa Karena itu ia pun berkata lebih jauh dengan ilmu menyampaikan suaranya Saudara berdua tak usah sangsi, aku bermaksud mulia dan jujur hanya kurang leluasa bagiku untuk munculkan diri saat ini Tolong kabar ini sampaikan kepada Beng Cu secepatnya Lelaki yang ada di sebelah kiri segera menanggapi dengan mengerahkan pula ilmu menyampaikan suara Boleh ku tahu siapa nama sobat, agar kami bisa memberikan pertanggungan jawab kepada Beng Cu Tanda petik Maaf, aku tak bisa mengatakan siapa namaku Katakan saja seorang sobat karibnya dari kuil awan hijau Ia pasti akan segera paham Lelaki di sebelah kiri itu pun manggut-manggut Kalau begitu akan segera ku sampaikan kepada Beng Cu Maaf, aku tak bisa mengantar kepergian Anda Lim Hon Kim segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan melesat menuju ke arah timur Dalam waktu singkat ia sudah menempuh perjalanan sejauh 4-5 li Saat itulah tiba-tiba ia teringat kembali akan Ie U Siao Leong Seandainya betul-betul terjadi pertempuran, niscaya Ie U Siao Leong akan terlibat juga di dalamnya Libon yang hanya beberapa kali berjumpa dengan bocah itu, lagi pula waktunya sudah terpaut cukup lama Apakah ia masih mengenalinya? Aku harus berusaha menyelunduk masuk ke dalam gedung Chow Hwa Lo Jin untuk melihat keadaan Demikian ia berpikir andai kata terjadi pertarungan Aku punya kesempatan untuk selamatkan Ie U Siao Leong dari ancaman bahaya Tapi ia segera teringat kembali dengan paras mukanya yang berwarna-warni Bukan cuma sangat menyolok bahkan sukar dilupakan siapapun yang pernah bersuah dengannya Berarti bukan saja sulit mengelabdo Bili Tiong Hwi Mungkin Chow Hwa Lo Jin pun akan segera mengenali identitasnya Sementara dia masih berpikir, lagi-lagi terdengar suara derap kaki kuda yang ramai berkumandang tiba Dengan kecepatan bagaikan petir Lim Hon Kim menyelingap kebalik sebatang pohon yang cukup besar untuk menyembunyikan diri Pada saat itulah terlihat ada dua ekor kuda bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi Orang pertama adalah seorang kakek berwajah hitam pekat seperti pantat kuali Dia tak lain adalah si hakim hidup Chow Hwa Lo Jin Pendekar tua yang cukup disegani umat persilatan Sedang orang kedua tak lain adalah pemilik perkampungan Pit Ting San Cheng yang terkenal itu Si Dewa Jin Som Fang Tian Hua Dua tokoh utama dunia persilatan ternyata bisa muncul bersamaan waktunya di tempat terpencil semacam ini Jelas hal tersebut merupakan bagian dari taktik yang diatur Li Tiong Hwi Chiu Wong termasuhur dalam dunia persilatan karena tangan besinya yang tegas lagi ganas Kaum kurcaci dalam dunia kangong kebanyakan menjadi keder dan kabur jauh-jauh begitu mendengar namanya Sebaliknya Fang Tian Hua dipuji orang sebagai Dewa Jin Som karena ilmu pertabiban serta obat-obatannya luar biasa Bahkan ia pun pandai menggunakan benda berbisa, banyak orang copot nyali menjumpainya Sekarang, kedua tokoh besar ini muncul bersamaan waktunya Hal ini membuktikan bahwa kecermatan serta kehebatan berpikir Li Tiong Hwi masih jauh berada setingkat di atas Seobong Giok Hiong Terlihat dua ekor kuda itu melesat lewat dengan kecepatan bagaikan hembusan angin Dalam waktu singkat bayangan mereka sudah lenyap di balik kegelapan malam Lim Hon Kim menghembuskan napas panjang Baru saja ia akan menampakkan diri, mendadak terdengar lagi suara ujung baju yang membelah udara bergema tiba Ketika berpaling, ia saksikan empat orang gadis berbaju hitam yang menggembol pedang meluncur lewat dengan kecepatan tinggi dan bergerak menuju ke arah barat Tergerak hati Lim Hon Kim melihat itu, pikirnya, ditinjau dari kecepatan gerak keempat gadis ini terang Kalau mereka punya ilmu silat yang hebat, kenapa mereka bukan kemari dengan menunggang kuda jelas Maksud kehadiran mereka adalah untuk menguntil Chiu Wang serta Fang Tian Hua Perubahan situasi makin lama berubah makin pelik Belalang menubruk comberet, burung nuri mengincar dari belakang Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa kemahiran So Bon Giok Hiong ternyata jauh melebih kemampuan Li Tiong Hui Peliknya situasi juga semakin merangsang rasa ingin tahu Lim Hon Kim untuk menyingkap tabir rahasia ini, pikirnya Kalau dilihat situasi saat ini, jelas sudah posisi Li Tiong Hui terjepit dan amat kritis Sekalipun nona dari bukit Hang San ini agak egois Paling tidak ia berdiri pada pihak penegak keadilan bagi umat persilatan Sebaliknya So Bon Giok Hiong meski tidak terlalu jahat, namun sayang sepak terbangnya justru menciptakan kekacauan dan marah bahaya bagi dunia persilatan Gara-gara dendam pribadi, semua anggota persilatan kena getahnya Jadi bila kedua orang ini dibandingkan, sepantasnya aku membantu pihak Li Tiong Hui Sudah beberapa bulan persoalan ini berkecamuk di dalam benaknya tanpa memperoleh jawaban yang tepat Baru kini ia memperoleh jawaban yang sesuai dengan Perasaan hatinya begitu keputusan diambil Dengan cepat ia menyelingap ke arah gedung yang didiami Chow Hwa Lo Jin Karena perasaan dan pikirannya makin enteng, otomatis gerak-geriknya juga makin berhati-hati Dengan menyusup di antara semak belukar, ia mendekati bangunan kokoh itu Jarak beberapa lihannya ditempuhnya dalam waktu sepeminuman teh saja saat itulah mendadak Dilihatnya gedung yang gelap gulita itu kembali bermandikan cahaya Lim Hon Ki menghentikan gerak langkahnya lebih kurang 7-8 kaki dari kaki bangunan Sementara sorot matanya yang tajam mulai celingukan keempat penjuru berusaha mencari tempat persembunyian keempat gadis berbaju hitam tadi Sementara ia masih gelisah karena belum berhasil menemukan jejak keempat gadis tadi Mendadak dari atas sebatang pohon besar, 5 kaki dari posisinya berkelebat lewat sesosok bayangan manusia Gerak tubuh orang itu enteng bagaikan daun kering Ketika melayang turun ke tanah ternyata tidak menimbulkan sedikit suara pun Jarak yang cukup jauh membuat Lim Hon Kim tak berhasil melihat jelas raut wajah orang itu Tapi ditinjau dari bentuk badannya yang kecil ramping, 80% dugaan dia adalah satu di antara keempat gadis berbaju hitam itu Kembali hati Lim Hon Kim tergerak pikirnya, sekalipun orang itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna Rasanya tidak gampang bagi mereka Untuk berhasil menyusup ke dalam gedung itu tanpa diketahui jejaknya Mumpung situasi dalam gedung saat ini amat pelik dan kacau Asal langkahku berhati-hati, mungkin dengan mutah aku berhasil menyusup masuk ke dalam titik Berpikir sampai di situ, ia segera melompat bangun, berjalan ke jalan utama dan mengayunkan langkah menuju ke arah pintu gerbang dengan langkah santai Waktu itu di depan pintu gerbang berdiri empat orang, dua orang anak buah Li Tiong Hui dan dua orang anggota perguruan Chong Huabun sambil berjalan menuju ke arah pintu Lim Hon Kim mengayunkan tangan kirinya memberi hormat pada dua orang di sebelah kanan, sementara tangan kanannya memberi tanda kepada dua orang di sebelah kiri Anak buah perguruan Chong Huabun mengira dia adalah pengikut Li Tiong Hui sebaliknya dua orang anak buah Li Tiong Hui mengira dia adalah anggota perguruan Chong Huabun Karena wajahnya yang antik, karena itu kedua belah pihak sama-sama membungkam dan tidak mencoba menghalangi jalan lewatnya Dengan begitu Lim Hon Kim pun berhasil menyusup masuk ke dalam gedung tersebut secara mudah Di balik pintu gerbang merupakan sebuah halaman yang luas, di sudut halaman itu didirikan istal darurat yang terbuat dari bambu, sambil berjalan masuk Lim Hon Kim kembali berpikir, wajahku yang aneh ini tak akan mampu mengelabdobili Tiong Hui, Li Bun Yang maupun Hong Polan, aku mesti menyembunyikan diri lebih dulu Berpendapat begitu, dengan langkah santai ia berjalan mendekati istal darurat itu, di sana ada dua lelaki sedang memberi makan kuda-kuda yang tertambat di situ Pada sudut halaman terdapat tungku dengan sebuah kuali besi yang membara, tidak diketahui apa yang sedang dimasak dalam kuali itu Sambil mengerahkan tenaga dalamnya bersiap sedia, Lim Hon Kim mendekati kuali itu, diambilnya sedikit jelaga lalu diusapkan ke wajah sendiri Setelah itu baru dia berjalan menuju ke pintu lapis kedua Terhadap tingkah pola Lim Hon Kim itu ternyata kedua lelaki tersebut tidak menegur maupun menyapa, mereka tetap asyik memberi makan kuda-kuda tersebut Berjalan mendekati ruang tamu, Lim Hon Kim saksikan ada delapan buah lilin merah sebesar lengan bocah berdiri di delapan penjuru menerangi seluruh ruangan tersebut Dengan membopong pendera bengcunya Li Tiong Hui duduk di sebuah kursi kebesaran, Li Bon Yang serta Hong Polan masing-masing berdiri di kedua sisi gadis tersebut Delapan orang busu berbaju hitam berdiri berbanjar lebih kurang tiga depa di belakang bangku Li Tiong Hui Ketika semakin mendekati ruang tersebut, Lim Hon Kim dapat melihat keadaan dalam ruangan itu makin jelas Ternyata empat di antara kedelapan busu berbaju hitam itu tak lain adalah Dewa Buas, Iblis Jahat, Setan Gusar serta Suk Mamurung Saat itu, keempat gembong Iblis tersebut berdiri di belakang dengan sikap serius dan patuh, jauh berbeda dengan sikap liar dan garangnya di masa lampau Diam-diam Lim Hon Kim memuji juga setelah melihat hal ini, pikirnya, taknya Nali Tiong Hui memiliki kemampuan untuk menaklukan orang Siapa sangka empat manusia buas yang dulu begitu liar dan ganas, kini berubah jadi penurut dan sopan Saat itulah terdengar seseorang berkata dengan suara yang dingin tapi tenang, maksud baik Li Beng Cu biarku terima dalam hati saja Cuma sayang aliran ilmu silat dari perguruan Chow Huabun berbeda sekali dengan aliran partai lain dalam daratan Tiong Goan Sekalipun aku tak berferniat mencari nama dan kedudukan dalam dunia persilatan, namun aku juga enggan tunduk di bawah perintah orang lain Jadi, bagaimana maksud Anda tukas Li Tiong Hui dingin? Maksudku, perguruan Chow Huabun hanya ingin tancapkan kaki dalam dunia persilatan Mengkenai masalah perselisihan antara Li Beng Cu melawan perguruan Bunga Buwe Aku tak ingin terlibat ataupun turut campur prinsipku Selama orang lain tidak mengusikku, aku pun tak akan mengganggu orang lain Asal Li Beng Cu maupun perguruan Bunga Buwe tidak mengusik keberadaanku Aku juga tak bakal memihak salah satu di antara kalian Lo Chiam Puwe, pendapatmu itu sama sekali tidak sesuai terdengar seseorang berseru nyaring Kau harus tahu, kedudukan Bu Lim Beng Cu bukanlah kedudukan sembarangan Ia berkuasa untuk memerintah semua umat persilatan di dunia ini Tidak terkecuali perguruan Chow Huabun Lim Hon Kin merasa amat kenal dengan suara ini Ia segera mengenalinya sebagai suara dari Li Bun Yang Buru-buru ia maju beberapa langkah untuk melihat lebih jelas Tampak seorang kakek berbaju pendeta duduk di kursi kebesaran di tengah ruang tamu Sambil tertawa hambar ia berkata Boleh aku tanya, kalau perguruan Bunga Buwe boleh berdiri sendiri tanpa menuruti perintah kalian Kenapa aku mesti turuti perintah kalian? Justru karena perguruan Bunga Buwe tidak mentaati perintah Beng Cu Maka perselisehan ini terjadi Bila kalian mau berkomplot dengan mereka Terpaksa semua perguruan dan partai di dunia persilatan akan bersatu padu untuk membahas minyak Chow Huwa Lo Jin segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Hahaha, siapa kau, berani amat berbicara tak sopan di hadapanku Lo Ciampo'e tak usah susah-susah menyelidiki asal-lusul serta namaku Selama ada bulim Beng Cu hadir di arna Maka setiap pembicaraanku bisa kau anggap sebagai ucapan dari Beng Cu pribadi Seandainya aku tak bersedia menuruti kemauan kalian Apakah tindakan ini bisa disebut pengkhianatan terhadap Li Beng Cu? Apabila perguruan Chow Huwa Bun enggan mentaati perintahku Terpaksa hanya tersedia dua jalan untuk kau pilih tukas Li Tiong Hui dengan suara sedingin es Dua jalan yang mana? Kau umumkan kepada seluruh umat persilatan bahwa mulai hari ini perguruan Chow Huwa Bun telah membubarkan diri Boleh tahu jalan kedua? Jika kau enggan mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan serta membubarkan diri Terpaksa aku harus turunkan perintah untuk membasmi perguruan Chow Huwa Bun dari muka bumi Apakah mungkin masih ada jalan ketiga? Tak akan ada jalan ketiga nah, bagaimana? Keputusanmu? Harapkah segera memberikan jawaban ucap Li Tiong Hui tek AS? Baiklah Chow Huwa Lo Jin segera bangkit berdiri Berilah kesempatan kepadaku untuk mempertimbangkan masalah ini Besok sebelum tengah hari aku akan menjawab pertanyaan Li Beng Cu ini Aku rasa terlalu lama untuk menunggu hingga tengah hari esok Aku rasa bukan hal yang sulit untuk kemukakan pendapatmu sekarang juga Jadi tak perlu mengulur waktu lagi Chow Huwa Lo Jin menjadi naik pitam Teriaknya penuh amarah Ketika dilakukan pemilihan untuk mengangkat Bu Lim Beng Cu Perguruan Chow Huwa Bun Toh tidak mengirim wakil untuk ikut dalam pemilihan tersebut Atas dasar apa kalian hendak mengurusi perguruan kami? Aku tak ingin memberi pelajaran kepada orang yang tak tahu urusan Jadi sebelum pertarungan terjadi, aku wajib menerangkan dulu hal ihwal ini padamu Hahaha, kalau begitu aku akan pasang telinga baik-baik untuk mendengarkan penjelasanmu Kini, sekeliling bangunanmu sudah diketung oleh jago-jago pilihan kami Begitu pertarungan terjadi, jangan harap anak buahmu berhasil meloloskan diri dengan selamat Soal itu sudah berada dalam dugaanku Jadi kau terima tantangan bertempur daripada takluk potong Li Tiong Hui tiba-tiba sambil bangkit berdiri Berubah paras muka Chow Huwa Lojin, serunya, aku paling tak suka digertak, apalagi di ancam orang lain Li Tiong Hui tidak banyak bicara lagi Ia kebaskan panji bengcu di tangannya memberi tanda Empat di antara delapan orang busu berbaju hitam yang berdiri di belakangnya Segera melesat maju ke depan dan melakukan pengepungan Mereka tak lain adalah dewa buas, iblis jahat, setan gusar dan sukma murung Kurang ajar umpat dewa buas garang Hanya perguruan kecil macam Chow Huwa Bun juga berani membangkang perintah bengcu Chow Huwa Lojin tertawa hambar siapa kau tegurnya Dewa buas tertawa dingin, kami adalah pengawal pribadi yang melindungi keselamatan bengcu Mungkin kau belum mengenali kami berempat Sambung iblis jahat cepat tapi nama besar kami, dewa buas, iblis jahat, setan gusar dan sukma murung Tentu kau pernah mendengarnya bukan? Tanda petik Chow Huwa Lojin tertawa terbahak-bahak, hahaha, sungguh tak disangka, sungguh tak disangka Apanya yang tak kasangka hardik setan gusar keras-keras Empat manusia buas yang begitu tersohor dalam dunia persilatan ternyata lelah menjadi budak orang dengan mengangkat diri sebagai pengawal pribadi Kejadian ini benar-benar di luar dugaan Tua bangka celaka, rupanya kau sudah bosan hidup teriak sukma murung geram Belum sempat Chow Huwa Lojin menanggapi bentakan itu, mendadak terlihat sesosok bayangan manusia berkelebat lewat Tau-tau di tengah arna sudah muncul seorang bocah berpedang yang langsung membentak penuh amarah Kau berani mengumpat ke guruku seret sebuah tusukan kilat langsung dilepaskan Dengan cekatan sukma murung menggerakkan tubuhnya berkelit ke samping Kemudian sebuah pukulan balasan dilepaskannya, deruan angin serangan yang memekikan telinga segera bergema memenuhi arna Lim Hon Kim segera mengenali bocah itu sebagai Ye U Siao Leong, adik seperguruannya Diam-diam ia mengeluh, pikirnya, keempat manusia buas itu tersohor karena ilmu silatnya yang tinggi dan hebat Mana mungkin Ye U Siao Leong bisa menandinginya Dalam cemas dan paniknya, tanpa terasa ia geserkan kembali tubuhnya langsung menuju ke depan gedung Dalam saat itu Ye U Siao Leong telah memutar pedangnya sedemikian kencang hingga dalam waktu singkat ia telah lepaskan delapan buah tusukan berantai Lim Hon Kim mendapati jurus pedang yang dipergunakan adik seperguruannya ini telah mengalami perubahan yang amat besar Pelik, aneh, ganas dan jauh lebih buas ketimbang dulu, tanpa terasa kembali ia berpikir Tampaknya ia sudah mempelajari ilmu silat aliran cawabun, tak aneh jika jurus serangannya begitu ganas dan buas Melihat kemajuan pesat yang dicapai Ye U Siao Leong ini, Lim Hon Kim tak bisa mengatakan apakah diagirang atau murung karenanya Sementara itu, dalam perkiraan Suk memurung bocah kecil yang dihadapinya saat itu dapat diringkus hanya dalam dua tiga gebrakan saja Siapanya nak apa yang kemudian terjadi sama sekali di luar dugaannya Jangan dilihat bocah itu masih muda usia, namun permainan jurus pedangnya benar-benar buas dan garang Walaupun sudah delapan gebrakan mereka bertarung, bukan saja Suk memurung tak berhasil merebut senjata lawan Malahan ia sempat dipaksa mundur dua langkah oleh teteram pedang lawan Kejadian ini kontan saja membangkitkan sifat buah Suk memurung Sambil mementak nyaring ia lancarkan pukulan-pukulan yang maha dasyat Terima kasih telah menonton!